Spesial buat lu Buat gua nih Masnya kalo keseharian pake jam tangan kiri kanan Oh pake jam tangan kiri kanan gini gak? Atau cuman pas syuting review aja pake jam kiri kanan Yo Minasan O gengi desu ka Ore wa Tio desu Welcome back on Marks Watch YouTube channel Well biasanya gua udah nge-review Gua udah bla 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 Kalian udah tau kan Nah kali ini Gua mau adain buat Q&A ya Atau gua akan jawab pertanyaan-pertanyaan Yang biasanya di komen-komen YouTube itu Pertanyaan apa aja lah Yang biasanya gua akan jawabin Tapi kali ini gua gak sendirian ya Nah kali ini gua ditemenin disini Ada producer channel ini ya Namanya si Han Dan kadang dia ini Sekaligus jadi host juga di channel ini Mungkin kalian udah tau ya beberapa videonya dia Kalo kalian notice Harus notice dong Kalian kalo subscriber gak tau dia Oke Halo Mas Han apa kabar Halo bro Whatsapp bro Iya Padahal ketemu tiap hari ya Iya Beda lantai doang Oke Kira-kira question apa nih yang biasanya ini Yang udah dipilih nih buat Netizen-netizen itu Benernya banyak sih Banyak ya Cuman nih Ada beberapa pertanyaan Yang sering banget Ditampilin di komen sama netizen Dan berhubungan sama lu gitu Aduh Jadi Kita gandian aja kali ya Apanya? Kita gandian Lu nanyain gue Terus gandian gue nanyain lu Oke Siapa dulu nih? Lu dulu Oke Gue dulu yang nanya nih ya Ini salah satu pertanyaan Yang kita pilih dari Netizen juga ya Buat Mas Han Ini kayaknya pertanyaan teknikal nih Bener gak sih Misalnya jam otomatik Itu kurang cocok Untuk harian Yang agak kasar Misalkan kayak dibawa lari Aktivitas olahraga yang agak Berat kayak gitu Katanya mesin di dalamnya itu Jadi gak akurat Itu mitos apa fakta sih sebenernya? Itu fakta ya Fakta Oke Karena Mechanical Watch itu memang Gimana ya Dia Dengerin ya Komponennya itu ada Sekitar 120 komponen dia Oke Saling bersambungan Jadi ada jeernya Jeer sama jeer ini Connect ya Saling sambung menyambung Terus Powernya kan dari pair ya Dari spring gitu Ya lu bayangin Kalau seandainya Rangkaian itu Kena impact keras gitu Oblak gak? Masuk akal sih Pasti oblak Pasti oblak kan Nah kalau oblak Akurasi kacau pasti Oke Jadi memang Ada ininya sih Ada namanya Toleransinya lah Ya jadi Oh jadi misalkan nih Kayak contoh nih ya Seiko 5 Sport Atau Prospex Itu kan memang buat sports ya Oke Tapi Walaupun Seperti itu Mereka tetap dalam Batas tertentu ya Iya Jadi mungkin kira-kira kayak Oke lah ini untuk Kuat memang untuk Ukuran otomatik Tapi bukan berarti Bisa Langsung dipake Full frontal Buat Segala jenis Macam olahraga yang berat Gitu ya kira-kira ya Kalau untuk olahraga Kayaknya lebih sesok jam kuat sih Iya sih Atau digital gitu Kayak jisok gitu Nah Kalian udah tau kan Jadi Hati-hati ya Memilih Jam Nah udah dijelasin tadi Sama Brohan Kira-kira seperti itu Jadi Kuat Tapi Dalam batas tertentu ya Walaupun itu dalam Kategorinya Sports Gitu Nah Kali ini ada pertanyaan nih Kiliran gue ya Aduh-aduh Oke 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 Ini ada pertanyaan dari netizen Spesial buat lu Buat gue aneh Masnya kalau keseharian Pake jam tangan kiri kanan Oh Pake jam tangan kiri kanan gini gak Atau cuman pas syuting review aja Pake jam kiri kanan Oke Ini yang dimaksud ya Gak gue keseharian Emang pake 2 jam tangan Jadi gini Sebetulnya Ada sedikit story sih Kenapa gue pake 2 jam tangan gitu Jadi Gue dulu itu Emang pake jam Emang Di kiri Tapi yang sebelah kanan Biasanya gue pake Aksesoris Gelang Dan segala macem Cuman karena mungkin Kalo gelang Selain macem Mungkin sekarang gue udah gak terlalu Pake ya Dan karena terlalu Ribet Dan gue kebetulan Di jam tangan tuh Emang gue suka Sama jam tangan Jam tangan kan juga Movementnya macem-macem Ada yang quartz Quartz digital Automatic Itu pasti punya Spesifikasi Sendiri ya Nah Pernah suatu saat gini Gue mikir gue lagi Pengen pake ini Tapi gue Di saat yang bersamaan Pengen pake ini juga Gue bingung Gue pilih mana Terus akhirnya Yaudah deh Gue pake ini dulu Cuman sebelum berangkat Gue ngaca kayaknya Kok Ada yang kurang Ya tangan kanan gue Polos banget Mau pake gelang-gelang Juga males Akhirnya ya Alhasil terjadilah Jam jisok gue Gue pake di kanan Dan itu udah Kebiasaan Sampai sekarang Lagipula ada bedanya Kalo ini Pasti tepat Jadi kalo gue mau janjian Sama orang harus tepat waktu Gue ngeliatnya yang ini Kalo yang buat gue nikmatin Yang otomatik Gue seneng aja Ngeliat jarum sweepnya Kayak gitu ya Akurasinya emang Gak saya akurat Ini ya Digital teman ya Ya ada gunanya sih Tapi sekaligus Gue emang suka Sebenernya Jadi ya Begitu kira-kira Jadi temen-temen Gue saksinya Ngeliat si Tio Tiap hari pake jam tangan Kanan kiri Karena gue tiap hari Ketemu dia Dan gue pas pertama Ngeliat itu Gue pikir Tio ini orang Jepang Jam satunya Untuk waktu Indonesia Dan jam satunya Untuk waktu Jepang Ternyata enggak Sorry men Cuma bercanda men Gak apa-apa Udah biasa Oke Next giliran Lo Oke Giliran gue nih Kayaknya buat bro Hans Ini cocoknya buat Pertanyaan teknikal lagi ya Nih Salah satu pertanyaan Netizen juga nih Saya masih belum mudeng Dengan Kaliber Kaliber itu Ukuran apanya sih Kaliber ya Iya Jadi kaliber itu Sebenernya Dia cuman Kode ya Kode mesin sih Jadi misalnya Seiko Five Sports Kaliber 4R 35 Jadi lebih ke Penamaan kode mesin Oke Seperti kalau di mobil kan Juga Mesin mobil itu Ada kode-kodenya kan Jadi istilahnya Istilah Kode mesin itu Kaliber Nah itu ya Jadi Sebetulnya Kaliber itu Bukan ukuran Atau size ya Tapi lebih ke Movementnya Misalkan Spesifikasi movementnya Misalkan Contoh tadi Seiko 4R Itu mungkin Ada spesifikasinya Kayak Power Reservesnya Mungkin berapa lama Punya fiturnya apa Nah Begitu juga Dengan kaliber yang lain Itu pasti beda Mungkin itu Movementnya beda juga Jadi lebih ke Penamaan Jenis movement ya Kaliber itu Jadi bukan size Jadi kira-kira Begitu ya Bro Hans ya Betul Oke Nah Kali ini Pertanyaannya Tentang lu lagi Pokoknya Pertanyaan dari netizen Yang tentang lu Itu gue yang nanya Deal Oke 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 deal Oke Well Well Banyak yang nanya Kenapa Mastiyosuka bilang Well 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 Inilah jawabannya Netizen Kayaknya Gue gak nyadar deh Kalau ngomong Kayak gitu ya Kayak Mungkin gue Maksudnya Mungkin kayak Hear 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 Well Well Nah Kayak gini Itu Just Kadang mungkin Kalau gue Gak ngeliat rekaman Gue ulang di Youtube Ya Kayak Gue emang ngomong Kayak gitu ya Jadi kayak spontan Aja sih Sebenernya Ternyata pas gue Ngeliat Tayangan gue Di Youtube Kayak Hah Gue ngomong Kayak gini ya By the way Lu ngerasa Agak aneh gak sih Pas lu ngeliat Lu ngomong gitu Di Youtube Gitu Aneh sih Mungkin enggak ya Cuman Gue cuman gak nyangka aja Gue ngapain tadi Ngomong kayak gitu It just happen It just like that Happen like that Gue ngomong apa Kadang Pas gue liat tayangan Kayak Hah gue tadi emang ngomong ini ya Kayaknya enggak sih Tapi ya Ya whatever Kayaknya Gak apa-apa juga sih Not a crime juga Ya kalau menurut gue sih It's okay sih Itu jadi ciri khas lo Ya kan Jadi kalian Boleh Manggil Mas Tio Kalau ketemu di jalan Halo Mas Well 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 Gitu Oke bro Giliran lo Oke Oke Nah ini kayaknya Pertanyaan Yang gue Pilih lagi ya Ini sebenernya ada beberapa Tapi mungkin Ada netizen yang nanya Nih Nih Buat kalian ya Yang biasanya sering nanya Atau mungkin belum tau ya Mau nanya Gan Jam yang dijual Di Markwatch Itu brand new Apa second ya Kalau jawabannya Semua jam tangan yang dijual oleh Markwatch Itu semua new Brand new In box Tidak ada yang second sama sekali Nah Sudah tau kan Masih new Dan bergaransi ya Ya betul Pasti ada garansinya ya Dan garansi Bisa Dicek Di spesifikasi SKU jamnya Masing-masing ya Kayak gitu Oke Balik lagi ke gue Dan kali ini Gue nemu lagi Pertanyaan tentang lu Dan ini mungkin Pertanyaan sejuta umat Kenapa ada kantong hitamnya Di bawah mata lu Emang sekarang masih hitam ya Masih keliatan gak sih Dikit paling ya Enggak sih Kayaknya concealer gue bagus deh Enggak Oke Ya gue emang Nyadarin sih Waktu itu Beberapa gue ngeliat video gue Emang agak Ada hitamnya sedikit ya Sebetulnya Jujur aja Lu tau ya Kalian tuh Kalau nonton youtube Channelnya Mahwatch Itu pasti lu ngeliat gue Entah yang bosen Suka gak suka sih Eh ya Whatever lah Itu gue selalu mikir nih Konten yang bakal gue bawain nih apa Dan gue orangnya Over tinker Dan karena gue over tinker Gue itu kadang gak bisa tidur Gue kurang tidur So This happens Oke Kantong mata ini It happens Just like that Enggak gue sadarin Jadinya ya begitu Walaupun gue udah pake concealer Tapi kadang ternyata Masih ke reveal juga Walaupun dikit Jadi Tio itu Berusaha menyenangkan Kalian semua Dia tuh jarang tidur Karena dia bikin script Dia mikirin Mau nge-review jam apa lagi Itu semua demi kalian Itulah akibatnya Hingga matanya Ada kantong hitamnya Dan kita dari tim produksi juga Kita puter otak Gimana cara ngilanginnya ya Tapi gak apa-apa sih Anggap aja itu Ciri khas lu juga sih Tapi gue udah berusaha sebaik mungkin Kok buat itu Gitu Jadi Emang karena itu Jadi bukan hal-hal yang negatif Gue terlalu suka ama jam Soalnya buat Buang dana Or apa Ke hal-hal yang Negatif ya Maksudnya Gitu Jadi seperti itu Teman-teman Jadi jangan berperasa Gak buruk lagi Ke Bro Tio ini Mata dia hitam Karena sibuk bikin script Oke next Kayaknya buat Brohan lagi nih Ini sebetulnya gue bingung nih Kemarin baru gue bahas sih Tapi mungkin kalau ada yang kurang jelas Gak apa-apa deh Kayaknya kemarin gue baca ya Salah satu komen Mungkin ada yang kurang jelas ya Mecha Quartz itu apa sih Bang Jelasin lebih mendalam dong Kira-kira Mecha Quartz ya Iya Ya Mecha Quartz yang buat kemarin Lihat reviewnya Tapi ngerasa belum jelas I'm sorry Sekarang akan di Perjelas lagi sama Brohan disini ya Jadi Movement Mecha Quartz itu Kita ketahui kalau di movement Chronograph Quartz Kalau kita aktifin Tombol stopwatchnya Start Itu defaultnya kalau Quartz movement Pergerakan detiknya itu patah-patah ya Lalu kalau kita Klik stop Dan reset Biasanya pada movement Quartz chronograph Dia putaran Jarum stopwatchnya akan berputar 360 derajat ke depan Gak flyback Nah pada movement Mecha Quartz Ketika kita klik start Putaran jarum stopwatchnya dia Sweep ya Seperti mechanical Dan ketika kita stop Lalu kita restart Kita klik restart Dia Kembalinya juga seperti Mechanical chronograph Flyback ke belakang Pek gitu Kira udah jelas ya Jadi itu sebetulnya Mecha Quartz itu Jamnya tetap Quartz Tapi dalam fitur Chronographnya Itu menggunakan Apa ya Bisa dibilang Bukan komponen ya Kayak Movementnya Modulnya Itu Kayak mechanical Jadi biar Si pengguna itu Ngerasain Gimana sih Punya Jam Quartz Tapi tetap ada rasa Mechanicnya Atau mecha Seperti itu Jadi itu istilah yang dibuat Sama Seiko Namanya Mecha Quartz Jadi kurang lebih Kira-kira seperti itu Simple sih Tapi punya julukan Kayak gitu Mecha Quartz jadinya Nah gue tambahin nih Kalau mau bedain Yang Mecha Quartz Atau Quartz biasa Di Chronograph Quartz Kalian cukup Coba Klik Start Stop Kemudian Restart Lihat pergerakan Jarumnya ketika Dia ngerestart Kalau pergerakan Jarumnya Langsung ke belakang Langsung angka 12 Itu Mecha Quartz Kalau pergerakan Jarumnya ke depan dulu Muter Nah itu Gak Mecha Quartz Gitu sih Nah kira-kira seperti itu Karena ada yang hampir sama Cuman kalau Restart Dia ada yang baliknya Satu putaran Ada yang langsung Balik Namanya apa ya Flyback Flyback ya Kalau yang cepat Nah kayak gitu Jadi emang ada yang hampir sama Tapi ada tetap bedanya juga Betul Nah kira-kira pertanyaan apa lagi nih Brohan Apa masih ada ya Ada sih Kali ini Agak-agak Gak terlalu teknikal juga sih Tapi ini tentang Brand yang sangat Mungkin sangat viral ya Di netizen Benmah Quartz Skamei Jadi ada yang nanya nih Jam tangan merek Skamei Itu bagus enggak Buat dipakai sehari-hari Please dibahas Soalnya baru mau nyoba Pakai jam tangan nih Gimana nih bro Tio Kapan nge-review Skamei Iya Gue sampe kalian Atau pengen nge-review itu Skamei ya Kalau misalkan Kalian iseng nih Kan Skamei Kita tau sendiri ya Kalau kalian lihat di web itu Harganya benar-benar Murcehure lah Mungkin sama celana Yang kalian pakai Sama baju kalian pakai Masih lebih mahalan itu ya Dibanding Skamei Ya kalau misalkan Kalian Gak punya jam nih Pengen ngerasain Punya jam Tapi masih males banget Ngeluarin Budget Berlebih Misalkan Gak apa-apa kok Skamei itu Sebenarnya bukan brand Yang jelek juga Walaupun murah Tapi ya gue gak bilang Terlalu over Bagus juga ya Ya ibarat kata Kalau orang bilang Ada harga ada rupa sih Tapi gue gak bilang Jam jelek Atau gimana Jadi kalian Sah-sah aja kok Pakai Sehari-hari juga oke Dia tetap water resistant Tapi Dalam batas tertentu ya Ingat Karena walaupun Modelnya sport Kadang ada yang mirip Dengan merek yang udah terkenal Mungkin kalian udah tau ya Apa yang gue sebut Tetap aja beda Kayak gitu Tapi it's oke Gak masalah kok Beli Skamei Kayak gitu Dan ini kita masukin Ini juga karena Banyak yang permintaan Netizen juga sih Sebenarnya Permintaan pelanggan Kapan ada ini Ada gak Akhirnya kita Kesempatan bisa masukin So That is for you guys So It's okay Gak ada masalah kok Buat Punya Skamei Mungkin dari Kalian punya Skamei Nanti tiba-tiba kepikiran Nanggung ya Gue beli yang segini Kayaknya Nambah dikit Udah bisa dapet yang ini Itu Gak apa-apa juga So It's okay Bisa kok Buat daily beater Sehari-hari Fine Dan gue tambahin Daripada Kalian beli jam KW Atau replika Lebih terhormat Kalian Beli Skamei Karena itu pasti Ori Apalagi belinya di Mahwat Sebener kan Iya Kadang kalian mungkin Ada yang berpikir Gue mending beli KW aja deh Gini-gini Jangan-jangan Gue gak saranin itu sama sekali Kalau kalian beli KW Cuma buat perbandingan Fine Buat edukasi Fine Tapi buat kalian pake Enggak deh Karena itu Biarpun semurah-murahnya KW Or something Tetep itu kalian ngeluarin dana Jadi daripada kalian Mengeluarin dana buat KW Gue saranin Mending Dengan dana itu Kalian cari yang original Yang sesuai dengan budget itu apa Kayak gitu Atau mending dikumpulin dulu Nanti dapet original Itu lebih puas sih dapetnya Daripada kalian punya KW Kayak gitu Mungkin jam monol Masih lebih oke ya Daripada KW Gue bilang ya Walaupun harganya Mungkin di bawah 100 ribu Or something Tapi itu sih Saran dari gue Yang penting harus Ori ya Pasti Ori Itu slogan Hashtagnya Max Watch ya Kalian pasti udah tau Berbangga lah Buat yang pake Skamai Iya The best Gue juga punya sih Skamai Walaupun jarang gue punya Gue pake ya Tapi oke kok itu Buat Daily Beater Ada lagi kira-kira Yang udah kita pilih Kayaknya Kayaknya udah abis deh Udah abis ya Oke Udah abis nengki Kalau Oh ya Di channel ini Kalau kalian ada pertanyaan Yang rasa belum dijawab Kalian boleh Comment ya Terus buat yang Udah-udah Atau mungkin yang udah tayang Kemarin gue sempet Ngasih giveaway Itu kalian Kalau mau Udah pasti tau kan Caranya kemarin Pokoknya subscribe ya Itu yang utamanya Walaupun Gue ngasih pertanyaan Segala macem Kita utamanya buat Subscriber ya Dan kita juga tau Mana yang udah subscribe Atau yang belum Jadi gue ingetin ya Terus Di Yang itu tadi Gue ingetin Kalau seandainya ada pertanyaan Yang kurang Atau ngerasa belum dijawab Kalian boleh tulis ulang Di komen Mungkin buat Next Q&A Kita akan bahas itu Ya Makasih ya Anyway Buat Kalian Yang udah kasih pertanyaan Gue seneng sih Pertanyaan kayak gitu Walaupun pertanyaannya nyelneh Tapi itu menarik banget sih Buat gue Walaupun kadang Pertanyaannya Atau komennya gak enak Gue bacanya ambil Senyum-senyum aja sih Kayak ini kocek banget Ada yang komen kayak gini Gitu Tapi gak apa-apa sih Gue seneng kok Itu yang namanya varian ya Jadi biar asik Nanti kita bahas Buat next time Gue Tersanjung juga sih Dikit ya So kira-kira Begitu ya bro Thank you Thank you bro Mungkin kita bisa Bincang-bincang lagi Next time Thank you buat Kalian semua See you on the next video Bye Bye Terima kasih.